Hai semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama saya, Dwi, dan di video kali ini kebetulan saya baru aja kedatangan sebuah SSD baru, yaitu SSD NVMe. Untuk mereknya, jika kalian melihat judul di video ini, pasti kalian sudah tahu mereknya apa. Dan di sini saya mau coba ngebahas sedikit tentang SSD ini, dan juga tentu aja saya ingin tes dan bandingkan SSD ini dengan SSD yang ada di komputer saya di belakang itu. So, jika kalian mau tahu hasilnya seperti apa, pastikan aja kalian nonton video ini sampai akhir. Dan juga jika kalian ingin men-support saya dan channel ini, itu agar bisa membuat video-video yang lebih keren dan lebih baik ke depannya, itu bisa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Oke, kita mulai aja videonya. Jadi, sebenarnya SSD ini tuh bukan punya saya pribadi, melainkan punya seorang teman, dan kebetulan dia memberikan saya sebuah kerjaan yang berhubungan dengan PC lagi. Dan thanks untuk teman saya itu yang juga subscriber di channel ini, sudah memberikan saya sebuah proyek yang bisa saya buatkan konten saat ini. Thumbs up, two thumbs up. Dan yang pertama, saya mulai dari unboxing-nya, supaya kalian juga ngerasain unboxing experience-nya itu seperti apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke, dan untuk spesifikasinya itu, saya baca aja. Form factor-nya itu M.2 2280, NAND Flash 3D TLC, dan MTBF-nya itu 2 juta jam. Dan kebetulan kapasitas yang saya punya ini itu di 256GB, dengan antar muka atau interface-nya itu di PCIe Gen 3x4. Dan untuk kecepatan tulisnya itu berada di up to 3000MB per second, dan kecepatan baca di 3500MB per second. Oke, itu tadi spesifikasi dari SX8200 Pro ini, dan sekarang kita menuju ke perbandingannya aja. Dan di tes kali ini, saya akan bandingkan juga dengan SSD NVMe dari Western Digital Black, yaitu SN750 dengan kapasitas 500GB. Dengan kecepatan read-nya itu bisa mencapai 3470MB per second, dan kecepatan read-nya itu berada di 2600MB per second. Dan untuk tes yang pertama, disini saya menggunakan Crystal Dismark, dan ini dia hasilnya. Mungkin disini ada yang nggak ngerti tentang angka-angka yang dihasilkan dari hasil tes benchmark menggunakan Crystal Dismark, termasuk saya sendiri. Dan kebetulan saya search di internet dan menemukan artikel yang ngebahas tentang ini juga. Jadi disini saya akan membaca sedikit tentang artikel tersebut. Oke, jadi hasil benchmark tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian itu adalah SE-Key1M dan RND4K, masing-masing dengan read dan write-nya. Untuk penjelasan singkatnya, SE-Key1M berkaitan dengan seberapa cepat file dapat diakses. Ini mempengaruhi lamanya startup Windows, berapa lama program dapat dibuka, dan seberapa responsif ketika berpindah antar program. Jadi bisa kalian lihat, SE-Key1M itu berada di dua kolom teratas di Crystal Dismark. Dan untuk RND4K, mencerminkan kecepatan transfer dan menulis data. Contohnya untuk menyalin file, memindahkan file, dan membuat file baru. Bagian inilah yang menjadi rating kecepatan yang dibuat oleh manufaktur. Jadi untuk RND4K itu berada di kolom 3 dan 4. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ini masih kurang jelas, mungkin kalian bisa browsing dan research sendiri tentang ini. Dan di tes yang kedua, saya akan mencoba memainkan game Assassin's Creed Valhalla untuk mengetes seberapa cepat loading dari game tersebut. Terima kasih telah menonton! Jadi bisa dilihat tadi, hasilnya itu sangat-sangat tipis. SX8200 Pro cuma lambat 1 detik dari SN750 dari WD Black. Untuk hasil perbandingan tadi, jujur saya nggak begitu tahu apakah kapasitas yang dimiliki sebuah SSD NVMe itu berpengaruh besar dengan performa yang dihasilkan dari SSD tersebut. Tapi kebetulan karena saya hanya memiliki SSD SN750 dari WD Black sebagai perbandingan, ya saya gunakan itu aja untuk tes kali ini. Dan terakhir, untuk harga SX8200 Pro varian 256GB ini, untuk di Marketplace, Tokopedia, dan Shopee itu berada di kisaran 700 ribuan hingga 800 ribuan. Bagaimana menurut kalian tentang SSD ini? Jika kalian ada saran, pertanyaan, atau apapun itu, silahkan tinggalkan gejak kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menikmati dan enjoy dengan video ini, itu bisa kalian klik tombol like dan juga di-share juga. Dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan once again, thank you udah nonton. Saya Dwi, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.